Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Francis Korner Kali ini saya masih membahas tentang Maline, Matematika 5 Menit Jadi saya akan menerangkan selama 5 menit, maksimalnya 5 menit Temanya masih tentang statistik berkaitan dengan rata-rata atau min Dan juga pertanyaannya adalah tentang media Nah, data yang diberikan adalah Data ulangan, jadi yang mendapat nilai 5 ada 3 Yang mendapat nilai 6 ada 8 Demikian, 7 juga ada N Dan 8 ada 2 orang Dan 9 ada 1 Rata-ratanya atau minnya diketahui 6,5 Pertanyaannya adalah medianya berapa Nah, langkah-langkahnya akan seperti ini Kita lihat, pertama kita akan mencari Nnya dulu Yuk, kita lihat Saya akan menggunakan rumus serata-rata atau min Seperti yang sudah kalian ketahui, yaitu jumlah nilainya Dibagi dengan total frekuensinya Ya, seperti ini Saya langsung saja itu Jadi yang mendapat 5 ada 3, maka tinggal 5 kali 3 6 kali 8 dijumlahkan Ditambah 7 kali N Ditambah 8 kali 2 dan Ditambah 9 kali 1 Total frekuensinya tinggal Kalian jumlahkan saja Ya Pada ruas kiri, artinya ruas kiri adalah di sebelah tanda sama dengan Ya, itu ke Merupakan minnya Yaitu 6,5 Dan di sebelah kanan Hasil perhitungan Hasil perhitungan yang tadi 5 kali 3 dan seterusnya Ya, sehingga diperoleh Ruas kirinya itu 6,5 Dikalikan langsung dengan 14 plus N Dan ruas kanannya itu adalah yang bagian pembilan 15, ditambah 48, ditambah 7 N Tambah 16, ditambah 9 Hasilnya adalah 88 plus 7 N Oke Sehingga diperoleh Nah, ini dia Seperti itu 91 Ya, 6,5 karena 14 itu 91 Ditambah 6,5 kali N Yaitu 6,5 N Ya Sehingga ruas kirinya menjadi 3 Ruas kanannya itu 7 N Dikurangi 6,5 N Setengah N Ya Saya gunakan pecahan Supaya memudahkan Kedua ruasnya dikali 2 Sehingga Nnya diperoleh 6 Ya Sekarang kita sudah tahu Bahwa Nnya adalah 6 Saya sudah ganti di sana Kemudian Sebelum kita mencari mediannya Adalah kita cari dulu Total frekuensinya sekarang berapa Ya, betul sekali 20 dari mana sih 20 dari 3 Tambah 8 Tambah 6 Tambah 2 Tambah 1 Ya Nah, sekarang kita akan mencari mediannya Mediannya itu Saya menuliskan X N plus 1 Per 2 Nah, artinya apa Mediannya terletak Saya ulangi Mediannya terletak Pada Data ke N plus 1 Per 2 Nnya siapa Nnya adalah total frekuensi Nnya diperoleh Nnya diperoleh Mediannya terletak pada data ke 21 21 per 2 Saya tidak berlama-lama lagi Mediannya terletak pada data ke 10 setengah Nah Oke Sebelum saya lanjut Silahkan kalian perhatikan Seperti ini Ya Saya akan menggunakan warna Merah deh Ya Untuk yang mendapat nilai 5 Ini ada 3 Artinya adalah X1 X2 X3 Yang mendapat 6 Ada 8 Artinya adalah Tadi kalau tadi X3 Sekarang ada X4 Sampai dengan X11 Demikian seterusnya dengan yang 7 8 dan 9 Oke ya Sekarang saya lanjutkan lagi Nah Data ke 10 setengah Artinya adalah Data ke 10 Ditambah data ke 11 Dibagi 2 Kita lihat tadi Data ke 10 ada di mana Dan data ke 11 ada di mana Ternyata ada di Nah Ada di bagian ini Ya Di bagian yang 6 ini Oke Sehingga Kita peroleh Medianya adalah 6 Demikian penjelasan saya Semoga bermanfaat Dan tetap semangat Mantap Dan tetap semangat Dan tetap semangat Terima kasih Dan tetap semangat